Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Bangunan yang indah kayak masjid ini nih. Kalau fondasinya ternyata bukan untuk tingkat, maka masjid ini akan rontoh. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, belum menjelaskan tentang masalah bangunan. Kenapa kita perlu berbicara fondasi? Karena sampai saat ini umat Islam banyak memperbaiki ornament, memperbaiki cat. Cat agamanya diperbaikin supaya lebih menarik. Oke, tapi lama-kelamaan akan pudar. Kita lihat itu di sebelah kiri kita bangunan itu, catnya udah pudar. Tapi kalau yang kita perhatikan itu fondasi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Barang siapa yang ingin memiliki bangunan yang tinggi. Kita ingin Islam ini kembali jaya. Kita ingin Islam memberikan kedamaian. Mengayomi umat manusia. Antum bisa bayangkan orang-orang yang berada di Palestina, orang-orang Yahudi. Mereka menanti kedatangan Islam. Ditunggu sama mereka. Orang-orang Mesir di bawah pimpinan Romawi. Amr Ibn Al-As r.a. Dia tahu bahwa penduduk sana menjerit berteriak minta tolong. Agar diselamatkan daripada pemerintah Romawi pada waktu itu. Mereka nunggu Islam itu kapan datang. Mengayomi mereka. Dan apa yang harus dilakukan? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, andaklah dia memperhatikan kalau ingin bangunannya itu tinggi. Harus perhatian dengan fondasinya. Dia gali yang dalam fondasi itu. Sesuai berapa tingkat dia akan bangun kejayaan itu. Orang yang ingin membangun rumah tujuh tingkat. Tentu fondasinya berbeda dengan orang yang ingin membangun hanya satu lantai rumahnya. Dia perhatikan fondasi itu. Bangunan yang tinggi itu hitungannya fondasinya. Kalau lihat. Di Jakarta kita sering melihat bangunan-bangunan tinggi. Kita lihat, Masya Allah. Anak pernah lewat sebuah tempat yang lagi bangun gedung. Itu fondasinya sampai orang kelihatan kecil di bawah sana. Kenapa dia perhatikan fondasi? Karena dia sudah berpikir. Anak ingin gedung ini tingkat. Seratus. Amal. Amal itu bangunan. Derajat-derajat yang tinggi itu bangunan. Fondasinya adalah iman. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.